selamat pagi teman-teman semuanya ini sudah sangat larut malam sekali dan sebelum saya istirahat saya ingin bedah buku semoga juga bermanfaat buat anda saya ucapkan selamat juga karena kita baru saja melalui tutup buku yang sangat ganas sangat luar biasa saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah melakukan yang terbaik hari ini bagi saya pemenang sejati adalah orang yang sudah melakukan yang terbaik berupa yang terbaik sekalipun skornya masih kalah jadi mental itu dibutuhkan teman-teman ya jangan menganggap bahwa wah saya kalah karena tidak kena target belum tentu ada orang-orang yang ditutup buku ini tidak kena target tapi dia sudah berjuang yang terbaik dari awal hingga tutup buku ada juga orang yang tidak kena target karena memang tidak pernah berjuang di minggu 1, minggu 2, minggu 3 lalu berharap dapat kemenangan dengan cara sistem kebut semalam di minggu keempat no, 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 no kemenangan tidak seperti itu kemenangan itu dirajut setiap minggu ada juga yang mendapatkan kemenangan kena target tapi kayak kecelakaan loh kok aku menang ya loh kok poster kok keluar ya nah, ini juga bukan mental pemenang sekalipun bungkusnya pemenang sama seperti anak yang dapat warisan dia dapat harta kekayaan tanpa kerja keras mental itu yang tidak dia miliki akan membuat dia jatuh lagi nanti jadi pemenang sejati adalah orang yang sudah berjuang dari minggu 1, 2, 3, 4 melakukan konsultasi upline-nya semua apa yang disarankan upline dia lakukan melakukan program kerjanya hingga ketik akhir tutup buku masalah menang atau kalah ada poster keluar atau tidak itu urusan nomor 2 tapi mental sikapnya itu yang utama ya oke memasuki minggu 1 di bulan Juli dan malam ini saya mau istirahat saya mau berabuk dulu ah siapa tahu bermanfaat buat saya dan kalau saya bacain bareng sama anda juga bermanfaat buat anda ini adalah part 51 ini adalah bedah buku saya bagian 51 artinya saya sudah 51 hari berturut-turut tanpa bolong livestream yang ada bedah bukunya 7 kebiasaan manusia yang efektif judulnya bagus rekening bank emosi rekening bank emosi kita semua tahu apa itu rekening bank uang kita mendepositukan uang ke bank dan menambah cadangan dan menambah cadangan yang darinya kita dapat menarik uang kita jika kita membutuhkannya rekening bank emosi adalah kiasan yang menggambarkan jumlah kepercayaan yang sudah kita tambahkan ke dalam suatu hubungan hal inilah perasaan aman yang anda miliki dengan orang lain jika saya membuat deposito ke dalam rekening bank emosi anda melalui sopan santun kebaikan hati kejujuran dan memenuhi komitmen saya kepada anda saya pun dapat menambah cadangan kepercayaan anda kepada saya menjadi lebih tinggi dan saya dapat mengambil kepercayaan tersebut sering-sering jika memang perlu saya bahkan dapat berbuat kesalahan dan tingkat kepercayaan itu cadangan emosi itu akan menutupinya komunikasi saya mungkin tidak jelas tetapi anda akan tetap dapat menangkap maksud saya anda tidak akan menjadikan saya orang yang bersalah tanda kutip karena satu perkataan ketika rekening kepercayaan tinggi komunikasi pun mudah seketika dan sangat efektif tetapi jika saya mempunyai kebiasaan memperlihatkan sikap kasar tidak hormat mengucilkan reaksi berlebihan mengabaikan menjadi semena-mena mengkhianati kepercayaan mengancam atau bermain sebagai dewa palsu dalam kehidupan anda akhirnya rekening bank emosi saya kekurangan dana tingkat kepercayaan menjadi sangat rendah lalu fleksibilitas apakah yang saya miliki tidak ada sama sekali saya berjalan di atas daerah beranjau saya harus sangat berhati-hati tentang semua yang saya ucapkan saya mengukur setiap kata ini adalah kota yang tegang sekali tempat singgahnya Memo Memo apa Memo saya harus melindungi punggung saya saya sendiri berpolitik dan banyak organisasi dipenuhi dengan hal ini banyak keluarga dipenuhi keadaan seperti ini banyak perkawinan dipenuhi dengannya jika cadangan besar kepercayaan tidak ditunjang oleh deposito yang terus-menerus suatu perkawinan akan rusak sorry saya baca lagi jika cadangan besar jika cadangan besar kepercayaan tidak ditunjang oleh deposito yang terus-menerus suatu perkawinan akan rusak bukannya pengertian dan komunikasi yang kaya dan spontan situasinya malah menjadi seperti penginapan dimana dua orang sekedar berusaha menjeligaya hidup mandiri dengan cara yang agak hormat dan toleran hubungan hubungan mungkin semakin memburuk sampai menjadi sepenuh penuh dengan kebencian dan defensif respon lawan atau lari menciptakan pertempuran verbal kata-kata bantingan pintu penolakan untuk bicara penarikan diri emosional dan rasa kasihan pada diri sendiri hal ini dapat berakhir dengan perang dingin di dalam rumah dipertahankan hanya oleh anak seks tekanan sosial atau mempertahankan citra atau mungkin berakhir dalam perang terbuka di pengadilan dimana pertempuran hukum dapat berlangsung bertahun-tahun ketika orang tanpa berhenti mengetengahkan dosa mantan pasangannya oke ini bagus ini menarik nah jadi bayangkanlah bahwa hubungan kita dengan orang lain hubungan saya dengan anda hubungan saya dengan pasangan hubungan saya dengan upland downland hubungan saya dengan anak-anak atau orang tua atau majikan itu sebenarnya seperti kita itu punya rekening bank emosi rekening bank emosi apa rekening bank emosi kepercayaan nah jika kita selalu mengisi rekening kita maka kita bisa menariknya nanti nah kita isi dengan apa kita isi dengan sesuatu yang membuat dia punya kepercayaan kepada kita disini hal-hal yang dituliskan oleh Stephen Covey tentang apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kepercayaan orang lain pada kita kita lihat tadi itu ada kejujuran ya nih ya ada sopan santun ingat ya sopan santun itu jangan dilihat dari bungkusnya doang karena sopan santun itu lebih kepada sikapnya bukan kata-katanya ya sikapnya bukan kata-kata banyak orang menerjemahkan sopan santun itu dengan permisi mohon maaf kulon kata-katanya yang sopan tetapi sikapnya bohong nah jadi sopan santun itu lebih kepada sikap ya bukan kita berjalan bungku-bungku ya permisi tetapi di belakangnya kita bohongin dia nah itu namanya gak sopan juga kan nah oke jadi kita bisa mengisi rekening bang emosi orang lain sehingga tingkat kepercayaannya tinggi pada kita itu dengan berlaku sopan santun kebaikan hati kejujuran dan memenuhi komitmen nah ini penting memenuhi janji ya oke saya pun menjadi lebih oke sehingga apa ya sehingga ketika orang ketika cadangan bang emosi kita kepada orang itu kita terus isi dengan hal itu entah sama majikan entah sama upline downline prospek pelanggan anak-anak pasangan orang tua kita maka kita tidak terlalu susah untuk berkomunikasi kita tidak terlalu harus mikir ngomong apa dia bisa lebih menangkap kita dia bisa ngerti kita bukan karena kita pinter ngomong tetapi karena selama ini kita bisa punya sikap yang bisa dipercaya ya ada ada sebuah kalimat jika anda ingin orang lain percaya ya jadilah orang yang bisa dipercaya sehingga apa janji dipenuhi komitmen dijalani gitu ketika tingkat kepercayaan orang sama kita sudah tinggi maka kesalahan itu bisa mudah dimaafkan karena orang tahu kita salah itu bukan karena karakter kita itu tukang bikin salah kita telat itu bisa dimaafkan karena orang tahu kita memang bukan orang yang telatan karena kita selalu datang tepat waktu jadi kalau sekali-sekali telat orang bisa memaafkan ini bukan orang yang telatan kok dia selalu datang tepat waktu ya berbeda dengan orang yang telatan orang sampai hah males deh gitu ya udah gak heran lu telatan memang dia telatan mulu tingkat kepercayaan orang pada dirinya rendah dalam hal waktu nah ketika kita adalah orang yang jujur kita tidak suka nipu barangnya orang lain gak suka mempermainkan perasaan orang lain untuk keuntungan kita gak suka nipu duitnya orang lain barangnya orang lain kita dengan jujur bahkan bisa ngasih tahu sama orang lain bahwa eh barangmu ada di tempat saya eh uangmu masih ada segini di tempat saya nah ketika kita jujur terus menerus terus menerus jujur maka ketika kita membuat kekeliruan dalam penghitungan keuangan yang mengakibatkan orang lain rugi orang lain bisa memaafkan kita kenapa karena orang lain tahu bahwa kita itu dasarnya jujur kok orang lain punya pengalaman kejujuran kita sehari-hari sehingga ketika mereka melihat kita melawan kesalahan sehingga mereka agak dirugikan dalam hal barang atau uang mereka bisa memaafkan kita begitu nah begitu pula dengan sebuah komitmen sebuah janji kita bisa karena sebuah kesalahan karena karena sebuah kondisi karena sebuah keadaan yang tidak kita inginkan kita bisa seperti melanggar komitmen sendiri misalnya udah janjian terus enggak 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 dateng atau udah janjian tapi kita tidak bisa memenuhinya orang bisa memaafkannya karena apa mereka tahu itu bukan karakter kita karakter kita yang selalu mereka bisa rasakan sehari-hari adalah karakter orang yang selalu menepati janji karakter orang yang selalu punya komitmen sehingga ketika kita melakukan satu atau dua hal kesalahan dalam hal janji atau komitmen mereka bisa memaafkan kita nah tingkat hubungan kepercayaan yang sangat tinggi dari orang lain kepada kita tentu saja akan sangat memudahkan langkah kita di dalam peran-peran kita memudahkan langkah kita sebagai orang tua untuk dipercaya anak kita memudahkan kita sebagai pegawai atau karyawannya majikan ya TKW-nya majikan majikan bisa percaya memudahkan kita sebagai downline untuk dipercaya upline dan kita sebagai upline bisa dipercaya downline ketika kita berjalan dalam level kepercayaan yang tinggi dari orang-orang kepada kita maka segalanya lancar bisnis jadi lancar hubungan keluarga jadi lancar hubungan antara anak dan orang tua jadi lancar hubungan pasangan lancar semuanya jadi lancar karena kita selalu memasukkan deposito ya rekening bank emosi orang lain jadi bayangkanlah bahwa setiap orang itu punya rekening dan kita terus memasukkan setiap hari ke dalam cadangan deposito orang kepada upline sadarkah anda kepada upline kita kita itu sudah memasukkan cadangan memasukkan kepercayaan di dalam rekening emosinya dia dengan janji yang ditepati dengan komitmen yang dilakukan dengan hal-hal yang kita lakukan membuat upline ngerti bahwa kita sedang melakukan sistem nah sebenarnya itu membuat tingkat kepercayaan upline akan tinggi sama kita dan itu sangat penting kenapa karena upline bisa lebih memperhatikan bisnis kita lebih memperhatikan perkembangan diri kita lebih dibantu dan sebagainya bukan karena pilih kasih tidak ada tetapi tetapi karena upline melihat kita memasukkan banyak deposito yang menambah kepercayaan upline kepada kita begitu pula dengan downline kita janji yang harus ditepati komitmen yang harus dijalani itu kalau terus kita tunjukkan kepada downline kita di setiap hal misalnya kita membuat biodata ya dibuat biodatanya beresin yang benar kalau ada uang sisa kasih tahu kamu masih ada uang sisa segini itu nambah kepercayaan dia loh ya lalu kemudian kita bantu ngurusin ke stokis kita bantu ngurusin kesusulan ekspres sampai paket selesai dan sampai kita cek produknya nyampe nah ketika hal-hal itu kita lakukan dengan kejujuran dengan komitmen maka tingkat kepercayaan downline tersebut akan tinggi sama kita sehingga kita jadi mudah bekerja sama kita jadi mudah untuk mengarahkan karena dia percaya kesalahan yang paling utama disini adalah banyak sekali orang yang berpikir bahwa jabatan itu bisa menciptakan kepercayaan posisi itu bisa menambah rekening kepercayaan orang lain terhadap dirinya itu keliru ya misalnya begini misalnya saya berpikir karena saya diamond karena saya upline anda maka anda pasti percaya saya arahkan untuk begini anda mau melakukannya saya larang anda untuk begitu anda pun mau menurutinya saya minta anda untuk begini anda lakukan itu saya minta anda untuk begitu anda lakukan itu juga banyak orang salah berpikir bahwa posisi dia jabatan dia akan membuat orang percaya itu keliru dan justru inilah yang sering disalahgunakan oleh oknum 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 di TNC oknum oknum yang berposisi sebagai aplen jabatan dia sebagai aplen disalahgunakannya untuk mengambil keuntungan dalam bentuk uang atau materi dari donlen-donlennya dia meminta donlennya untuk kalau transfer uang tidak ke stokis tapi ke rekeningnya dia minta donlen-donlennya untuk ikutan investasi ini dan itu investasi bodong di luar TNC seandainya dia bukan aplen tidak mungkin dia bisa mempengaruhi donlen-donlennya karena ini juga orang lain kan tetapi dia menggunakan posisi aplen yang dia sandang itu untuk memanfaatkan donlen-donlennya nah secara jangka pendek ini mungkin bisa berhasil donlen-donlennya langsung kalau diminta aplennya wah aplenku peringkat udah lion bronze lion udah silver lion udah diamond kalau aplenku yang udah peringkat tinggi minta aku untuk store duit ya percaya aja mintanya ke rekening dia storenya bukan transfernya ke stokis ya percaya aja ketika produk belum sampai maksud hati mau bertanya takut nanti dikira kurang ajar nah dua pihak ini salah si aplen salah menggunakan posisi dia untuk mengambil keuntungan yang merugikan donlen-donlennya si donlen juga salah karena dia begitu silaunya dengan posisi orang lain sehingga sampai-sampai dia tidak berani untuk melakukan hal yang benar menuruti suara hati sesuai prinsipnya itu sampai kalah prinsipnya itu kalah hanya karena dia disuruh aplen teman-teman kalau seperti itu ya rusak semua hubungan akan rusak semuanya si donlen merasa dirugikan si aplen menjadi orang yang merugikan donlen dua-duanya salah sih menurut saya namun jika kita sekarang menganggap bahwa hubungan manusia itu setara perbedaannya hanyalah kalau aplen itu seperti konsultan kita mereka adalah orang-orang yang telah lebih dulu jalankan usaha TNC ini dan mereka menjadi konsultan bagi kita tetapi tidak berarti bahwa posisi itu bisa membuat kita itu kayak kerbau dicocok hidungnya mematikan hati nurani kita mematikan logika akal sehat kita dan kita tahu ada yang gak beres nurut-nurut aja itu sama seperti ada seorang wanita yang begitu jatuh cintanya dia sama pria idamanya sampai-sampai percaya aja dikuras duitnya sampai-sampai percaya aja disuruh kerja dan disuruh menafkai si pasangan itu si cowoknya itu ya cinta sih boleh tapi jangan sampai mematikan logika berpikir dan prinsip-prinsip yang ada di hati nurani kita kalau kita sekarang menjalin hubungan sebagai pengusaha dengan tim bisnisnya sebagai keluarga dengan setiap anggota keluarga pasangan anak dan orang tuanya dan juga sebagai pribadi ya pribadi yang bisa berhubungan dengan banyak orang lalu kita selalu ingat bahwa setiap orang disini dia 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 semua orang disini dalam hubungannya dengan peran-peranku yang berbeda-beda ini mereka masing-masing punya cadangan bank emosi dimana itu harusku isi terus-menerus setiap kali aku berhubungan sama mereka aku harus selalu bisa mengisinya dengan apa dengan kepercayaan ya saya aku mengisinya dengan sopan santun kejujuran dengan komitmen janji yang dipenuhin setiap aku bertemu dengan mereka setiap harinya kalau kita berpikir seperti itu apa yang terjadi teman-teman yang terjadi adalah nah kita jadi nyaman ya sama majikan kita boleh pinjem dulu gak padahal kemarin kita masih punya utang yang belum kita bayar pinjem lagi tapi karena tingkat kepercayaan majikan itu begitu tingginya karena kita selalu memberikan deposito memasukkan deposito deposito kepercayaan setiap harinya entah kenapa dia enak-enak aja minjemin kita lagi gitu ketika kita minta tolong pada upline kita atau kita minta tolong pada downline kita mereka dengan senang hati dengan amat senang hati melakukannya karena mereka sudah kita isi depositonya deposito percaya gitu ya tingkat kepercayaan mereka pada kita tinggi mereka selalu melihat kita adalah orang yang punya komitmen mereka melihat kita adalah orang yang selalu memenuhi janjinya mereka melihat kita orang yang punya sikap dan etos kerja yang bisa dipercaya ya maka kita mau minta tolong siapapun jadi nyaman kita minta tolong siapapun jadi mudah bahkan ketika kita melakukan kesalahan sama majikan misalnya entah kenapa majikan gak marah balah bisa memahaminya oh gak apa-apa sebenarnya bukan karena majikan kita ramah bukan karena majikan kita baik pada orang lain yang melakukan kesalahan yang sama dengan kita dia bisa sangat marah sebenarnya marahnya dia pada orang lain atau betapa ramahnya dia pada kita meskipun kita dan orang lain sama-sama melakukan kesalahan yang sama perbedaannya adalah tingkat kepercayaan dia tingkat kepercayaan dia sama kita tinggi tingkat kepercayaan dia sama orang lain rendah siapa yang menjadi penyebabnya ya kita sendiri kita punya sikap setiap hari yang dia amati dan dia rasakan sebagai orang yang bisa dipercaya sementara mungkin orang lain sikap sehari-harinya tidak bisa dipercaya itu sebabnya teman-teman kenapa saya selalu ngingetin anda ayo live stream ayo live stream setiap hari live stream bukan kalau aku udah live stream yeee dapet poster congratulations live perdana terus ngilang 2 tahun bukan live stream setiap hari adalah salah satu salah satu aja ya salah satu yang kita mau masukkan ke dalam tingkat percaya orang lain karena yang nonton ada prospek kita yang nonton ada tim kita yang nonton ada crossline kita yang nonton ada upline kita setiap hari live stream itu nunjukin bahwa kita komitmen dan yang merasakan komitmen itu ya upline ya downline ya prospek ya crossline sehingga mereka kerja bareng sama kita tuh mudah gitu sangat mudah karena tingkat kepercayanya tinggi sama kita nah lama-lama awalnya kita berjuang untuk bisa live stream mau bukan bisa kalau semua orang emang bisa saya percaya awalnya dimana kita berjuangnya itu untuk menciptakan kebiasaan live stream setiap hari lama-lama ini adalah hal yang mudah malah rasanya ada yang kurang gitu kalau belum live stream tetapi yang tidak kita sadari adalah tingkat kepercayaan upline, downline, prospek, crossline sama kita jadi tinggi nah betapa lucunya jika masih ada di di hari ini gitu loh nah betapa lucunya jika masih ada di hari ini seorang upline yang ngamuk-ngamuk karena dolenya kok tidak respect seorang upline ngamuk-ngamuk karena dolenya kok gak percaya sama gue sih kok lu kalau konsultasi ke atas sih kok gak sama gue gue kan upline lu kalau hari ini masih ada orang seperti itu berarti orang ini gak ngerti apa yang namanya tingkat kepercayaan berarti orang ini gak ngerti tentang apa yang namanya bangunlah kepercayaan berikanlah sesuatu yang membuat orang lain percaya padamu kamu gak perlu marah-marah ngamuk-ngamuk bete melihat downline mu naik ke atas gak ke kamu karena pasti ada hal dari dirimu yang membuat dia merasa ada yang kurang dipercaya nah so teman-teman itu sebabnya yang saya suka dari TNC yang saya suka dari budaya di team winners ini adalah membuat anda berlatih untuk menjadi orang yang bisa dipercaya membuat anda berlatih untuk menjalani komitmen anda membuat anda berlatih untuk terus memenuhi janji anda karena ini bukan hanya bermanfaat di TNC ini bermanfaat dalam hidup anda sehari-hari dari kiri sampai kaya raya nanti ketika orang sudah punya kemakmuran lalu tidak lagi bisa dipercaya sama orang ya hansur juga kemakmurannya nah jika ada ruangan di team winners yang bisa anda gunakan untuk mengasah tingkat kepercayaan orang pada diri anda dengan lakukan live stream tiap hari live stream maka ketika anda nanti ada di dunia nyata bersama dengan masyarakat bersama dengan keluarga bersama dengan pasangan bersama dengan upline, downline, crossline ya anda gak usah kaget kalau mereka punya tingkat kepercayaan yang sangat tinggi sama anda mereka mudah sekali untuk percaya dengan anda karena anda memang sudah menebar kepercayaan itu lewat tindakan anda setiap hari ya langkah pertama adalah live stream seperti ini nah sekarang contoh saja nih contoh saja bagaimana mungkin anda bisa tidak percaya sama saya orang anda lihat tiap hari saya live stream meskipun saya sudah punya hasil yang membuat saya nyaman lewat TNC ini saya sudah bisa ngorok tinggal di rumah yang mewah dan saya gak harus live stream tetapi ketika anda melihat saya live stream setiap hari dan anda tahu itu kerja tingkat kepercayaan anda sama saya jadi tinggi kan kalau saya minta tolong sama anda eh Bu Jamilah minta tolong ya bikinin poster yang itu dengan senang hati dia akan melakukannya betul karena tingkat kepercayaannya dia tinggi sama saya ketika saya minta tolong sama Mbak Kasyati eh Mbak Kasyati sorry banget kemarin tuh pinjemanku telat bayarnya padahal gak boleh ya plan dolar gak boleh pinjem ini cuma contoh cuma contoh atau gini deh contoh yang lain saya gak pernah hutang upline downline soalnya misalnya Mbak Kasyati minta tolong sama saya untuk bikin poster nah ini penting nih misalnya poster CP jadi CP tapi ternyata saya lupa saya lupa ya ampun lupa gitu ya dan terlalu lelah hari ini untuk bikin sehingga saya harus munggu besok nah atas kesalahan itu pelanggaran itu itu kan sebuah pelanggaran ya saya minta maaf sama Mbak Kasyati dan anehnya kenapa kok Mbak Kasyati dengan mudahnya bilang gak apa-apa pak gak apa-apa besok juga gak apa-apa apakah itu karena saya seorang upline apakah itu karena saya diamond apakah itu karena saya udah sukses atau karena saya sudah memenuhi komitmen saya setiap hari ada banyak sekali janji-janji saya sama Mbak Kasyati yang sudah saya penuhin ada banyak sekali komitmen-komitmen saya yang saya jalankan yang tidak saya langgar teke teke Jogja sampai ke Saudi sampai ke UAE sampai ke Taiwan sampai ke Abu Dhabi sampai ke Singapura sampai ke Hongkong sampai ke Malaysia Bahrain aduh mau ngomong Oman malah dulu Oman quiet belum disebut nah oke jadi yang yang tidak disadari adalah karena saya sudah memenuhi janji-janji saya yang lain selama ini saya penuhi janji saya saya memenuhi komitmen saya maka ketika saya ada satu kesalahan tentang janji saya mudah sekali untuk dimaafkan ini tidak ada urusan sama posisi saya sebagai upland karena faktanya hari ini banyak upland yang tidak dipercaya lagi hari ini banyak upland peraih reward yang tidak dipercaya lagi kenapa begitu banyak janji-janji yang tidak dia penuhi begitu banyak komitmen-komitmen yang tidak dia lakonin istilahnya jarkoni isone ngajari tapi gak gelem lakoni bisanya cuma ngasih teori doang ngasih pengajaran doang tapi dia sendiri gak ngelakuin apa yang diajarkan nah betapa mudahnya jalankan usaha ini kalau dipikir-pikir memang usaha ini mudah sekali ciptakan kepercayaan orang pada kita dan kepercayaan itu tidak ada hubungan sama lu cantik apa jelek lu pakai baju yang keren atau lu pakai baju tidur kayak saya gak ada hubungannya kepercayaan itu kepercayaan orang pada kita itu hubungannya sama apa di dalam diri kita yang membuat kita jalanin sehari-hari tidak ada hubungan sama sukses kita gue mau tinggal di rumah mewah atau di kolom jembatan gak ada hubungannya tetapi kepercayaan orang sama kita akan mengantarkan kita kepada sukses yang lebih cepat so jika anda sekarang punya kesempatan untuk nunjukin komitmen anda punya kesempatan untuk nunjukin janji anda penuhin aja live stream contohnya contoh the best menurut saya live stream kalau di darat ngomongnya apa contoh terbaik adalah presentasi dengan anda presentasi maka anda nunjukin sama para prospek sama para upland sama para dolar anda gak usah pakai ngomong saya itu orangnya punya impian saya itu orangnya jujur saya itu orangnya komitmen gak perlu ngomong lewat tindakan anda presentasi orang udah tau anda punya impian anda jujur anda punya komitmen anda layak dipercaya itu presentasi itu nah sama ketika seseorang melakukan live stream dia gak usah ngomong sama prospek dia gak usah ngomong sama upland dia gak usah ngomong sama timnya aku nih orangnya punya impian membara lo aku nih orangnya jujur lo aku nih orangnya semangat lo aku nih orangnya komitmen gak perlu diomongin dengan anda live stream saja orang tau anda orangnya punya impian anda orangnya punya komitmen anda orangnya kalau janji pasti ditepati orang udah tau kok gitu lewat live stream anda so lakukan live stream ya nah oke itu aja dari saya sebenarnya saya gak mau tidur dulu sih mau siram-siram tanaman jam berapa sini saya tuh kalau siram-siram tanaman jam 2 jam 3 gitu loh enak enak banget habis itu buat tidur oke itu dulu dari saya semoga bermanfaat susah selalu go ridom selamat menikmati